malekat itu di apa malekat itu kan ada dua pikiran terus iblis itu pikiran yang pada-pada pikiran itu ya untuk benar iblis pikirannya itu ya, tapi menurutnya benar malekat jadi kalau mau ngomong, kalau pikiran ya benar iblis karena cara berpikir iblis itu Adam itu sangat lemah aku sangkoh api, berarti keren aku dan cara berpikirannya malekat itu serah mikir, bumbu lonti dikongkong ya, mana jadi agama ini sangat agama ini seorang lagi sangat, saat ini cara tahu itu keberatan, kalau ada istilah betuwah, ya keberatan, betuwah maknanya umat itu Allah itu mengerti, Allah itu mengerti ini tidak baik jadi kita harus mengikuti ulama, dikatakan betuwah itu nama penggur dan sesuatu itu mulia maka disebut betuwah bukan berarti Allah tempat di disitu jadi itu kan jelimet lagi-lagi yang tahu itu ulama masjid yang dikatakan betuwah misalnya ini masjidnya pengiran maknanya lucu masjidnya pengiran jadi ini tempat sujudnya pengiran tapi berhubung berapa Alhamdulillah namun ini masjidnya pengiran maknanya terjemah ini tempat kacau berapa berapa jadi kuat jadi berapa dikatakan dalam Allah maknanya 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 sampai di istilah dalam Allah kalau dalam ngaji ngaji ulama' itu agama ini dari awal unik Allah melarang sujud kepada badu tapi kita sholat itu madab ka'bah kemudian juga ada ada makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala dan soal ada arah ya penting arah jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke ka'bah tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'bah Allah jadi nabi nanti dikatakan Muhammad dikatakan 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 jadi agama ini selalu disoal pakai akal jadi agama tanpa akal harus berdiri tapi kalau terlalu buat akal itu repot makanya tadi itu pentingnya seorang lagi pentingnya apa? riwayat makanya cara Imam Malik itu tidak suka agama di logika itu tidak suka karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap agama itu itu sesuai agama itu sampai itu sampai Nabi Adam diusir suarga terus warganya Nabi Adam itu tidak suarga itu luasnya saat langit bumi suarga lebih luas ketimbang langit tidak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sem akhirnya Muktazilah tidak percaya anak suarga zaman Nabi Adam suarga suarga itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal dari 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 kan sama-sama terus diterus dibat ya sudah tidak mudah mudah secara teori secara teori kan mudah 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 ya sudah masih mudah 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 pas aku mengalami suarga apa cocokan saya tidak mengalami suarga saya tidak mengalami suarga agama itu unik karena tadi dari awal agama ini kami tapi akal yang berlebihan itu mengganggu agama ya sudah makanya saya ulang lagi itu riwayat sebagian ini apa? riwayat inna halal idmadinun fangjuru aman takhudu nadinakum agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanat yang benar dari sanat yang apa? dari sanat yang benar ya sudah seperti itu kulonus 7 model sholat, sunata safar, tidak harus madab keblat jadi agama ini sudah unik, misalnya gini ya sholat fardhu kan wajib madab keblat, tapi ada sholat yang enggak usah madab keblat, yaitu sunata safar, misalnya orang di pesawat karena mengwiling-wilingan, hakikatnya keblat itu tidak fokus kita fokus kita namun awas puhanahu wata'ala jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat, seorang lagi butuh butuh riwayat kalau enggak pakai riwayat itu abunawas kabe karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika itu kalau dibor, pas nyuzok itu, itu kena ka'bah nah logikanya, kalau arahnya pas itu kan bebas arah berarti uang Amerika oleh sholat bebas enggak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, geblat itu ngambil arah mana karena dia pas ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1 per 4 makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk lainnya itu sudah tidak ada arah misalnya bumi bulat bola yang sama atas dikatakan sama-sama di atas ya keadaannya hanya 1 per 4 lainnya itu sudah dikatakan samping makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan entah berapa siklus sekian puluh tahun ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam ada yang selalu enggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh enggak wajib poso orang atau orang berhina misalnya ya enggak bisa seperti itu jadi kalau menuruti logika kan terus berdebat terus tapi kalau menuruti rasa menuruti rasa sebagai hamba orang kutub butuh sujud sama Allah orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puas puasa ya sudah akhirnya kita harus puasa lalu kalau ukurannya matahari mereka enggak punya matahari memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa? penyebabnya loyalitas sama Allah loyalitas kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau enggak ada matahari enggak usah apa? enggak usah seperti itu cara berpikir makanya mengikuti ulama karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul meskipun ya kadang saya enak ide itu ulama juga kadang ya mau Allah bula-balik ngomong enggak diterang enggak sangka melek enggak paham-paham makanya Masyur itu ada kiyai di debat sama orang untuk PKI Pak kiyai kalau setan dari api masuk api kan biasa terus susahnya apa? mau materinya dari api itu kiyai itu yang lemah sebabnya orang lainnya lorah dong? enggak sakit dari orang yang lemah kenak lemah kok lorah karena serangnya diterang manusia materinya kan dari tanah berarti kenak dipendam kurip-kuripan ya lorah ya ya jadi lemah kok dipendam yang lemah kok karena dijelaskan pakai lesan yang baik enggak paham-paham sebetulnya kita ingin selalu baik tapi ada orang-orang yang diterangkan secara baik-baik itu paham kayak misalnya ada orang kondogus kulu buju kulu cerwawet ini tapi kulu pegat diceraweti buju bisa diharani duduk lorong 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 kue payurabi diceraweti ambil rapayurabi jumlah sakit mana sakit di status kan jumlah malah kalau diceraweti sabar prestasi baru mesti orang itu diulak-walik lorong 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 imam shafi'i kue dirasani orang yang ngarepmu diomongi ambil dirasani serang serang dirasani secara imam shafi'i bukti ke wibawa bukti ini ngomong ngarepmu rawani jadi imam shafi'i itu rilak kurib ya abadillah orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan secara alhamdulillah kok bisa itu kan pengekhianatan berarti saya wibawa di depan saya nggak berani itu mohon itu suara imam shafi'i ya cium tangan ya hormat setelah di luar menghujat sehingga cerita dilaporkan ke imam shafi'i orang yang tadi ngomong tangannya jenengan itu di luar merasani jenengan jadi imam shafi'i alhamdulillah berarti aku wibawa mau ngarep ku rawani ya dianggap enteng saja terus ada orang miso'i jafar shadiq'i saya jafar shadiq'i itu sayid putunya nabi orang yang soleh alim gurunya Abu Hanifah diantaranya gurunya Abu Hanifah itu saya jafar shadiq'i itu kalau dihujat orang diomong ini dimaki-maki sampai ke rumah pas mau masuk rumah kamu masih ingin maki-maki saya iya tak tunggu sampai selesai setelah selesai sudah sampun sudah masih emosi orang sudah kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui yang tidak kamu ketahui lebih banyak maka saya tunggu terus terus ketika ditanya kenapa engkau sabar ketika jendengkan sahapi suwi orang ini akhirnya tobat mencium tangannya mencium lututnya jabe jabe saya jafar shadiq'i ini aturohu tuq so kurhan aturohu yuq so kurhan aku orang merah paham kalimat itu tapi tak terangkan dan sudah diwali kue roh pengiran ya tau yang durakan di pengiran itu banyak enggak yang maksiatih pengiran itu banyak enggak leung pengiran di langit bumi dimaksiatih pemenah dirimu aku akhirnya terus jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu diluar kapasitas kamu apa ya mereka itu hanya hanya Allah taunya itu hanya Allah aku kan enggak egois harga diri wana mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menyebut kami atal jahili yaitu gengsi no jahili makanya ketika saya berkali-kali cerita itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya nom setelah sampai situ sudah kembali saya tidak butuh kamu setelah sampai rumah dipanggil lagi sudah kembali lagi sampai tiga kali ulamanya tetap ceria tetap nyaman ketika ditanya kenapa kau tetap nyaman wahai pemuda kamu itu tetangga saya kata Allah dan Rasul kalau aku iman oleh Rasul yang mengatakan saya mengundang saya saya senang menurut perintahnya ketika kamu nyuruh saya kembali ya saya kembali memang itu keinginan kamu saya tangga aku aku menurut dengan orang lain aku tidak menurut saya aku nyaman dengan perintahnya nangis penguda tadi itu kalau kamu kan warga diri itu orang kalau dipimpong ini tidak bakat wali jadi orang dulu itu nyaman karena pikirannya tidak mau apa Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah priodoh sohabat itu mauka pundit itu semua 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 ketika keluarganya saya menangis kenapa kamu menangisi saya ya karena kau mau mati memangnya kalau mati mau kemana ilah khairi madhub bin ilah kezat terbaik terus aku kalau kau menurut awar aku aku tidak jelas dari rumah tangku Tawaran Allah malah jelas sejak itu sampai diurut dari ungrat jelas sampai yang jelas sampai yang jelas tapi aku tidak sampai mati aku pedih dosanya saja mungkin tidak tidak itu dosa kalau mati terus malah sampai mati biar dosa tidak biasa tidak karena potensinya kamu menurut suwi itu dosa tidak 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 potensinya dosa tidak atau tidak apa dosa tidak tidak terus pas mati pas tua itu pas dosa ini orang-orang biasa sampai mati 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 waktu mati 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 tapi setelah mati dikubur kamu lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati memangnya zaman Indonesia ada roh karena ada oksigen terus oksigen wujudnya karena apa oksigen dari zat itu tidak ada roh mau ngomong tetap akhir karena kadang dari awal tidak usah menerang artinya gini kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri juga sama selamati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri semua itu alamru biadil semua itu dalam kekuasaan Allah SWT ya sudah kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah SWT ya sudah itu agama kita tidak membuat logika pakai akal wah itu orang mati itu sudah tidak bisa apa-apa sudah jadi tanah gini-gini ya maksudnya saya TK Rakyu ngerti jadi tanah itu tidak bisa tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh yang bisa mengelola semua yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi ini kita rasa khawatir Iblis itu ya lemah nyata ini aku tetap ngaji jalanan berarti orang sukses menyesat menyesatkan hanya dikendalikan oleh Iblis ya hanya sampai dikendalikan oleh Rakyu tetap ngaji dikendalikan oleh Rakyu tetap tidak paham tetap berarti seratus Iblis itu tidak keren betul saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan Iblis jadi Iblis itu ya tidak berkalah orang itu hebat ya biasa tidak berkalahan dari awal Iblis itu menyerah tidak dikendalikan oleh orang yang ikhlas ikhlas itu dimulai dari awalnya kalau bahasa yang seperti itu sampai hilir sampai hulu-hulu sampai hilir itu ikhlas misalnya kita berkendalikan yakin itu berkendalikan oleh Allah sehingga kita ketika mengasihkan orang itu kamu tidak merasa itu milik kamu sehingga tidak gampang undat selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas uang ini milik saya tak kasihkan kamu dengan ikhlas kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu sehingga undat-undat karena milik tapi kalau ikhlasnya dari depan uang ini milik Allah ilmunya bahak milik Allah terus tak kasihkan kamu juga hambanya dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah berarti masih potensi tidak ikhlas jadi kalau melatih ikhlas itu harus dua-duanya kamu punya uang milik Allah punya ilmu milik Allah punya jabatan milik Allah kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah itu lebih mudah ikhlas karena selagi masih separuh saja salah itu potensi berikutnya juga ikut salah saya aku menghormati ayatim ikhlas duitku tak kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat saya kejubuli lali aku tapi kalau Alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah menghormati ayatim dengan milik Allah juga sehingga kita sekedar pernah melakukan kataatannya senang gak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita pandai gak penting itu ikhlas ikhlas itu sesuatu yang semuanya apakah malikat itu termasuk umatnya Nabi Muhammad ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh kan orang itu ada dua ada yang memang tidak soleh disolehkan ada yang yang potensi tidak soleh sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh terus disolehkan nah malikat ini kan tidak berpotensi masyiat sehingga gak butuh Nabi seorang lagi malikat itu kan gak mungkin gak soleh selalu soleh berarti gak butuh Nabi itu cara pikiran Imam Syuti sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malikat karena malikat tanpa diperingatkan sudah sudah soleh tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu malikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena gudus status tasherif tasherif itu keren nanti tako itu melok kelompok isopo melok kelompok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kalau nanti ditanya Allah mimman anta min umati habibiga Muhammad itu keren termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kamu ngikuti apa min aksani kitab ngikuti kitab terbaikmu ya Allah sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasherif satu kehur kormatan itu yang diikuti ulama tradisi kita ahli sunnah mengikuti yang pendapat itu mengikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasherif nambahi apa tasherif masyur itu itu Imam Suhiti dalam hal ini kita mengikuti ulama mayoritas bukan mengikuti yang ini masyur kan Jibril ditanya kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya untungnya apa kamu jadi safir safir itu kira-kira terjemahan di bahasa panitia saya Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi dari langit itu kan jauh terus kamu untungnya apa karena Jibril tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga di hinakan seperti itu dan Jibril tahu betul Allah itu yafaluma jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi orangnya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa Harut dari malaikat menjadi hina seperti itu Jibril akhirnya tanya ya sudah Jibril punya apa terus ditanya nabi kamu untungnya apa setelah jadi safir saya jadi panitia yang ngurusi wahyu terus kata Nalika Jibril saya tidak pernah merasa aman apakah saya selalu dalam posisi ini posisi terhormat kecuali setelah menjadi safir menjadi pelayan kamu ketika aku distatuskan oleh Allah apa itu innahu la kolu rasuling karim dikuwatin indadil arsi makin mutoin jama'amin terus kata fa'amin tubakdu baru setelah itu saya merasa aman bahwa posisinya aman karena kor'an itu abadi ila yomil kiyamah ila malami adalah semuanya kor'an itu abadi dan di kor'an itu saya distatuskan mutoin sama amin berarti saya merasa aman tidak akan dirubah kestatusan sama lekat semenjak saya jadi safirmu intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai kor'an makanya kita disini mengatakan ini pendapat imam suyuti tapi hampir semau lama berpendapat apa malekat pun ikut mendapat berkahnya gaji nabi muhammad s.a.w. berkah tasrif berkah tasrif jadi punya status kehormatan yang dikatakan imam suyuti itu murni logika yang namanya kor'an itu memberi peringatan supaya tidak soleh menjadi soleh dan malekat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh jadi itu logika saja tapi kita berkeyakinan malekat pun butuh tapi untuk kehormatan kehormatan selamat menikmati